Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Anandasol dan Salihah Kelas 5 SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Ta'ala Serta tetap semangat dalam belajar ya Oke kembali lagi di pembelajaran matematika Ingat ya matematika itu mudah Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang perkalian pecahan desimal Silahkan kalian simak video berikut ini Nah materi yang akan kita bahas pada perkalian pecahan desimal ini Yang pertama adalah tentang perkalian pecahan biasa dengan pecahan desimal Kemudian yang selanjutnya adalah perkalian pecahan campuran dengan pecahan desimal Selanjutnya yang kita bahas juga tentang perkalian pecahan desimal dengan pecahan desimal Dan yang terakhir tentang perkalian pecahan desimal dengan bilangan asli Mari kita simak baterai yang pertama Yaitu tentang perkalian pecahan biasa dengan pecahan desimal Nah disini bunda punya contoh soal 2 per 5 dikali 0,25 Nah 2 per 5 ini adalah pecahan biasa dan 0,25 ini adalah pecahan desimal Nah langkah-langkah penyelesaiannya yang pertama itu ubah pecahan desimal menjadi bentuk pecahan biasa Disini pecahan desimalnya 0,25 Jika kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa maka menjadi 25 per 100 Kenapa menjadi 25 per 100? Sudah pernah bunda jelaskan bahwasannya jika bentuk desimal kita ubah ke bentuk pecahan biasa Jika itu ada 1 angka di belakang koma berarti penyebutnya dibuat per 10 Jika 2 angka di belakang koma per 100 dan jika 3 angka di belakang koma adalah per 1000 Nah disini 0,25 ini adalah 2 angka di belakang koma maka penyebutnya kita buat menjadi per 100 Langkah pertama terselesaikan Kemudian langkah kedua kita sederhanakan terlebih dahulu ini pecahannya Nah disini pecahannya lumayan besar Semuanya bisa kita sederhanakan Yang pertama 2 dan 100 bisa kita sederhanakan dengan kita bagi dengan FPBnya Yaitu FPBnya adalah 2 2 bagi 2 1 100 bagi 2 sama dengan 50 Nah yang kedua disini ada 5 dan 25 Kita bagi dengan FPBnya itu 5 5 bagi 5 1 dan 25 bagi 5 5 Masih ada lagi yang bisa kita bagi yaitu 5 dan 50 Ini angkanya masih lumayan besar Kita bagi dengan FPBnya yaitu 5 5 bagi 5 sama dengan 1 50 bagi 5 sama dengan 10 Jadi pecahan yang kita dapatkan adalah 1 per 1 dikali 1 per 10 Nah langkah selanjutnya kita kalikan pembilang dan pembilang Penyebut dan penyebut Disini pembilangnya 1 dan 1 Penyebutnya 1 dan 10 Jadi 1 kali 1 1 1 kali 10 10 Jadi hasil dari perkalian pecahan biasa dan desimal 2 per 5 kali 0,25 adalah 1 per 10 Oke untuk langkah yang terakhir yaitu kita nyatakan hasilnya sebagai pecahan biasa atau desimal Sebenarnya 1 per 10 ini sudah benar ya nak Tapi jika kita sederhanakan ke dalam untuk pecahan desimal Itu adanya adalah 1 dibagi 10 1 dibagi 10 itu hasilnya adalah 0,1 Seperti itu dalam pengerjaan perkalian pecahan biasa dengan pecahan desimal Oke pembahasan selanjutnya adalah perkalian pecahan campuran dengan pecahan desimal Disini bunda punya contoh soal 4 2 per 5 dikali 0,6 Ingat langkah pertama kita harus mengubah dulu bentuk pecahan ini menjadi pecahan biasa Disini ada pecahan campuran dan pecahan desimal Harus kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa Yang pertama kita ubah dulu pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa 5 kali 4 sama dengan 20 ditambah 2 sama dengan 22 Jadi hasilnya 22 per 5 Dikali 0,6 jika kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi berapa nak? Iya betul menjadi 6 per 10 Jadi hasilnya yang setelah kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa adalah 22 per 5 dikali 6 per 10 Nah langkah pertama terselesaikan Siapa yang masih ingat langkah kedua apa? Iya betul sekali langkah yang kedua adalah kita sederhanakan terlebih dahulu nih Bentuk pecahannya ini disini angkanya lumayan besar ya Mana yang pertama kita ubah? Iya 22 dan 10 Kita bagi dengan FPB nya berapa nak? Iya kita bagi 2 22 dibagi 2 sama dengan 11 Kemudian 10 dibagi 2 sama dengan 5 Kemudian masih adakah yang perlu kita ubah lagi? Sudah tidak ada Jadi hasil pecahan dari sederhananya adalah 11 per 5 dikali 6 per 5 Langkah kedua terselesaikan Lanjut ke langkah yang ketiga kita kalikan nih Pembilang dan pembilang penyebut dan penyebut Pembilangnya disini adalah 11 dan 6 Penyebutnya 5 dan 5 Jadi 11 kali 6 adalah 66 5 kali 5 sama dengan 25 Nah 66 per 25 ini bisa kita sederhanakan lagi Menjadi pecahan desimal atau pecahan campuran Disini bunda akan ubah ke dalam bentuk pecahan campuran 66 dibagi 25 itu sama dengan berapa? Iya kita dapat 2 Kemudian sisanya 16 per 25 Jika jawabannya seperti ini sudah benar Tapi jika diubah ke dalam bentuk pecahan desimal berapa hasilnya? Silahkan kalian hitung di rumah ya Ananda Soli dan Salihah Oke selanjutnya pembahasannya adalah tentang Perkalian pecahan desimal dengan pecahan desimal Nah dalam penyelesaian perkalian pecahan desimal dengan pecahan desimal disini Bunda punya 2 teknik penyelesaiannya Nah disini yang pertama bunda punya contoh soal ya Disini bunda punya contoh soal 3,5 dikali 0,4 Teknik yang pertama yang bunda gunakan adalah dengan cara perkalian bersusun Perkalian bersusun ini hampir sama seperti penjumlahan atau pengurangan bersusun ya Yang pertama kita tulis dulu 3,5 dikali 0,4 Nah disini yang harus kalian perhatikan adalah Tempat peletakan komanya harus disejajarkan ya nak Nah kita itu mulai dari angka yang paling kanan 5 kali 4 sama dengan berapa? Iya 20 0 kita tulis di bawah 2 kita simpan Kemudian 3 kali 4 sama dengan berapa? 12 Nah 12 kita punya simpanan angka berapa nak? 2 Jadi 12 sama 2 sama dengan 14 Selanjutnya dari angka yang paling kanan lagi 5 dikali 0 0 3 dikali 0 0 Kemudian kita jumlahkan Nah kita turunkan Jadi hasilnya 140 Setelah kita mendapatkan hasil ini Langkah selanjutnya adalah kita perhatikan dulu nih soalnya Soal bentuk desimal Soal bentuk desimal yang pertama itu 3,5 Nah ada satu angka di belakang koma Ini artinya adalah satu tempat desimal Atau satu angka di belakang koma Kemudian pecahan desimal selanjutnya adalah 0,4 Ini juga memiliki satu tempat desimal Atau satu angka di belakang koma Nah kita dalam penyelesaian akhirnya Kita harus perhatikan berapa jumlah angka di belakang koma Nah karena 3,51 Kemudian 0,41 Berarti kita jumlahkan menjadi dua angka di belakang koma Nah untuk hasil akhirnya kita perhatikan nih Harus ada dua tempat desimal atau dua angka di belakang koma Kita hitung dari kanan Dari 0,4 Berarti komanya kita letakkan di antara 1 dan 4 Jadi hasil akhirnya adalah 1,4 Bagaimana mudah bukan? Oke Pembahasan selanjutnya yaitu atau teknik yang kedua adalah Kita menggunakan langkah-langkah yang mana Pecahan desimal ini akan kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa Nah untuk contoh soalnya sama 3,5 dikali 0,4 Nah kita ubah dulu nih ke dalam bentuk pecahan biasa 3,5 menjadi 35 per 10 Dikali 0,4 menjadi 4 per 10 Caranya sudah pernah bunda jelaskan Silahkan kalian membuka kembali catatannya ya Oke selanjutnya kita sederhanakan nih Kita sederhanakan 10 dan 4 kita sederhanakan Kita bagi dengan FB-nya yaitu 2 10 bagi 2, 5 dan 4 bagi 2 sama dengan 2 Kemudian ada lagi yang perlu kita sederhanakan Ada 35 dan 10 Kita sederhanakan dengan kita bagi FB-nya Kita bagi dengan berapa? Ya kita bagi dengan 5 35 bagi 5, 7 dan 10 bagi 5, 2 Masih ada yang bisa kita sederhanakan Yaitu 2 dan 2 kita bagi FB-nya Yaitu FB-nya 2, 2 bagi 2 sama dengan 1 Jadi hasil akhir bentuk pecahan biasanya adalah 7 per 5 dikali 1 per 1 Langkah selanjutnya kita kalikan nih Pembilang dan pembilang Yang disini pembilangnya 7 dan 1 7 dikali 1 sama dengan 7 Kemudian penyebutnya 5 dan 1 5 dikali 1 sama dengan 5 Jadi hasilnya adalah 7 per 5 Nah hasil 7 per 5 ini Masih bisa kita sederhanakan tidak? Bisa bunda Caranya kita Iya kita bagi 7 per 5 itu sama dengan 7 dibagi 5 Jika kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran Maka hasilnya adalah 1, 2 per 5 Jika kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal Maka hasilnya adalah 1, 4 Jadi hasil akhir dari 3, 5 dikali 0, 4 adalah 1, 4 Nah disini kalian bebas memilih teknik pertama atau teknik kedua Yang kalian anggap itu lebih mudah Seperti itu ya nak ya Oke kita masuk pembahasan yang terakhir yaitu perkalian pecahan desimal dengan bilangan asli Disini bunda akan menggunakan teknik yang pertama yaitu dengan teknik perkalian bersusun ke bawah Disini caranya yaitu 3,02 dikali 4 Nah 4 ini kita letakkan di depan karena 4 adalah bilangan asli ya nak Oke kita kalikan 2 kali 4 sama dengan berapa nak? Ya 8 0 kali 4 sama dengan 0 3 kali 4 sama dengan 12 Nah kita perhatikan nih ada 2 angka di belakang koma atau 2 tempat disimal Nah harus kita ketahui bahwasannya jika ada 2 angka di belakang koma Maka hasil akhirnya juga harus ada berapa nak? Ya harus ada 2 angka di belakang koma atau 2 tempat disimal Kita hitung ya dari 12,08 ini kita hitung atau kita letakkan tanda komanya mulai dari sebelah kanan 8 kemudian 0 Nah jadi tanda komanya kita letakkan di antara angka 2 dan angka 0 Jadi hasil akhirnya adalah 12,08 Hasil dari perkalian 3,02 dikali 4 adalah 12,08 Alhamdulillah Rabbil Alamin kita telah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini Semoga ananda solida soliha dapat memahaminya ya Jika masih ada yang bingung silahkan tanyakan ke guru matematikanya Tetap semangat belajar dari rumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton